Intro Ross Buckley ungkap titik baliknya sebelum masuk ke tim utama Chelsea lagi Ross Buckley mengungkapkan bahwa pertanian selama sesi latihan menjadi titik balik utama dalam karinya di Chelsea Ross Buckley menghabiskan musim lalu sebagai pemain pinjaman di Aston Villa setelah gagal masuk ke dalam tim utama di Stamford Beach di bawah mantan pelatih Frank Lampard Glendang yang berusia 27 tahun itu kembali ke klub induknya pada musim panas dengan harapan untuk membuktikan dirinya kepada manajer baru Thomas Zuckel meski harus bersaing dengan nama-nama favorit seperti Massamon, Cavers dan juga Ruben Oksicek setelah sempat kekurangan waktu bermain di awal musim Ross Buckley kini sudah tampil dalam 3 dan 5 pertandingan terakhir Chelsea di semua kompetisi termasuk menjadi starter saat Chelsea bermain imbang satu-satu di kandang sendiri melawan Merli pada awal bulan ini dan mantan penggawa Everton itu percaya bahwa sesi latihan pada September lalu benar-benar membuat Thomas Zuckel mulai melirik dan mulai mempercayainya tepat sebelum jeda internasional pertama saya berlatih dengan sangat baik dan kemudian kami memiliki pertandingan internal ungka Buckley dikutip dari Metro saya mencetak beberapa gol dan menciptakan beberapa dan ketika dia berbicara kepada saya setelah itu saya merasa dia terkesan sejak saat itu saya adalah bagian utama dari grup ini hanya tentang menunjukkan kualitas saya dan menjadi konsisten dan melakukan pekerjaan ekstra saya tetapi itu adalah titik Bali tepat sebelum libur untuk jeda internasional pertama ketika anda berlatih di bawah manajer ini dia memperhatikan dan memberi anda penghargaan itulah yang saya dengar dari para pemain yang bekerja dengannya pada musim lalu sebelum saya kembali Frank Lampard sebut dua pemain terbagi yang pernah setim dengannya Frank Lampard tampak kesulitan untuk memilih satu rekan tim terbagi yang pernah bermain dengannya sehingga akhirnya dia memilih dua legenda Chassie John Terry dan Didi Drogba mantan bus derby county itu menikmati masa-masa penuh trofi ketika masih berselagam tebus sebagai pemain di mana ia menjadi penyertak gol terbanyak klub dengan 211 golnya Dailini Tengah selama karyanya di Stamford Beach dia telah memenangkan tiga galar Premier League empat piala FA Liga Champion dan Liga Euro sebelum pergi untuk bergabung dengan Manchester City pada 2014 lalu ada pun di Man City dia bermain bersama pemain-pemain macamnya Yaya Taure Sergio Aguero dan Fernandinho akan tetapi Frank Lampard menegaskan bahwa pahlawan Chelsea John Terry dan Didi Drogba adalah rekan terbaik yang pernah satu tim dengannya ditanya oleh Gary Neville dalam sebuah wawancara di channel Youtube The Overlap tentang siapa pemain terbaik yang pernah bermain dengannya dan Frank Lampard mengatakan saya selalu harus membagi hal ini antara John dan Didi Drogba John adalah pemimpinnya mengemudikan ruang ganti melakukan semua hal itu Didi Drogba adalah orang untuk momen-momen besar yang saya merasa kehilangan ketika mendapatkan salah satu dari mereka Gary Neville juga bertanya kepada Frank Lampard tentang siapa pemain paling kompetitif dalam latihan dan mantan Kapten Terry menurut Fernandinho menurut Frank Lampard adalah yang teratas dia berkata John Terry setiap hari di sana pada pelatih pada wasit yang menjadi pelatih pada semua orang yang dia menarik klub saat dibutuhkan Opsi pulangkan Emerson Palmieri untuk gantikan Ben Chilwell Chelsea harus menampil pahit setelah salah satu mintanya Ben Chilwell dilaporkan akan absen hingga tahun depan menyusul cedera yang didapat kalah menjamu Juventus kenyataan pahit didapatkan dari kabar cedera Ben Chilwell pasalnya yang dilaporkan akan absen membeli Chelsea setidaknya hingga tahun depan atau 2022 hal ini seperti yang dilaporkan oleh The Telegraph dalam laporannya Belkiri yang berusia 24 tahun itu tak akan dimainkan di sisa tahun 2021 ini Ben Chilwell sendiri Perabu 24 November 2021 waktu setempat telah menjani pemeriksaan dan dianjurkan untuk menjani operasi dari cedera yang ia alami tetapi Chelsea memilih mengizinkannya untuk mengambil waktu rehat akibat cedera agar sembuh sendiri sebelum menjalani pemeriksaan lanjutan apakah benar cedera ACL atau bukan kabar ini sendiri tentu menjadi pukulan telak bagi Thomas Zuckel pasalnya Ben Chilwell tengah dalam performa terbaiknya bersama dengan The Blues selain itu The Blues tak punya banyak opsi wingsback kiri selain dirinya dan Marcus Alonso sebenarnya Chelsea memiliki opsi untuk mengambil kembali Emerson Palmieri dari Leong pemain Leong Emerson Palmieri memang keselitan bersaing di tim utama Chelsea dan itulah yang membuat dirinya memilih hinggang pada busa transfer musim panas tahun ini dengan usia 27 tahun yang klub dianggap sebagai puncak kari sepak bola Emerson Palmieri merasa dirinya butuh mendapatkan jam pertandingan reguler alih-alih menjadi pengalaman ke cadangan ketika mendapatkan tawaran di Leong sekaligus jaminan bermain rutin ia tak butuh waktu banyak untuk angkat kaki dari sang Forbid meski pindah ke lingkungan Perancis yang tak segala umur liga lain di Eropa Palmieri menegaskan dirinya bahagia dan keputusannya yang ia buat ia tak menyesal meski memilih hengkang dengan sisa kontrak 18 bulan di Chelsea Palmieri merasa tak memiliki kesempatan ketika pelatih lebih memilih Marcos Alonso sebagai baik sayap kesempatan bagi dirinya semakin terhimpit ketika debus mereket benciwil dari Leicester tahun lalu namun saat pindah ke Yeong Palmieri menjadi pilihan utama ia pada saat itu sudah tampil dalam sebelas pertandingan pembuka liguan dan telah menyumbangkan satu gol untuk kebarunya itu selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!